Polda Bantan menyebutkan kasus yang menjerat artis Nikita Mirzani di Polresta Serangkota sudah naik ke tahap penyidikan. Hal itu disampaikan Kabit Humas, Polda Bantan Kombes Sinto Silitonga, ketika menjelaskan alasan penyidik Polresta. Serangkota menjemput paksa Nikita Mirzani. Sinto belum menjelaskan secara terperinci kasus yang menjerat Nikita Mirzani dan tengah disidik oleh Satreskrim Polresta Serangkota. Dia hanya mengatakan bahwa laporan terhadap Nikita Mirzani yang ditangani Polresta Serangkota sudah diselidiki dan kini naik ke tahap penyidikan. Penyidik pun melakukan upaya penjemputan paksa karena Nikita Mirzani sudah berkali-kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan. Upaya paksa dilakukan terhadap NM karena NM mangkir dalam beberapa kali pemanggilan resmi dari penyidik, kata Sinto. Sebagai informasi, polisi berpakaian preman mendatangi rumah Nikita Mirzani di wilayah Pesangrahan, Jakarta Selatan, Rabu 15 Juni 2022. Betugas dari Satreskrim Polresta Serangkota itu datang untuk menjemput paksa Nikita Mirzani guna dimintai keterangan terkait kasus yang menjeratnya. Saat ini penyidik Satreskrim Polresta Serangkota berada di depan. Kediaman NM untuk menindaklanjuti laporan polisi yang sudah ditingkatkan statusnya kepenyidikan. Ujar Sinto Terima kasih telah menonton!